Karena dia mendengar suara yang gerdak geruduk, suara yang beribut berisik di belakang Selamat malam Sobat Malam Mencekam, berjumpa lagi dengan saya disini, host Yudi di channel Malam Mencekam Terima kasih buat anda yang sudah mengklik video ini dan juga menonton video ini Juga anda yang sudah mendukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya Kisah kali ini saya akan sampaikan suatu hari saya bertemu dengan sahabat saya yang bernama Sukirman Yang memiliki profesi sebagai supir jenazah Tentunya kita tahu semua bahwa Sukaduka sebagai supir jenazah itu sangat menyeramkan Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Mas Sukirman kepada saya Ketika kami berbincang-bincang selepas maghrib sambil minum kopi Ada dua hal yang saya ambil untuk saya kisahkan di channel Malam Mencekam ini Yang saya dengar dari pengalaman beliau selama kurang lebih sudah 11 tahun Memiliki profesi sebagai supir ambulan Sobat Malam Mencekam Pengalaman pertama yang dialami oleh Saudara Kirman tersebut Itu adalah ketika kurang lebih di tahun 2013 Sahabat saya ini seperti biasa pekerjaannya adalah mengantar jenazah Jadi waktu itu kebetulan Mas Kirman ini yang biasanya Itu ditemani oleh temannya Dan kejadian pada saat itu Itu dia terpaksa harus sendiri Kenapa? Karena temannya berhalangan untuk menemani Mengantar jenazah ini ke rumah duka Akhirnya apa yang terjadi Seperti yang dikisahkan oleh Mas Kirman ini adalah ketika Beliau sedang mengantarkan jenazah tersebut Ya seperti biasa Dia menyiapkan segala sesuatunya Dan kemudian Dia menyalakan mobil Setelah semua keranda jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam mobil jenazah Beliau langsung melaksanakan tugasnya Seperti yang sudah disepakati bersama Tanpa ada hal-hal yang aneh terjadi selama dalam perjalanan Dan beliau menempuh kurang lebih sekitar 30 km Untuk ke rumah duka Jadi di awal Di 10 km pertama itu semua berjalan dengan Tenang tidak ada terjadi yang aneh-aneh Namun Kurang lebih di km 15 Apa yang terjadi ini yang membuat Mas Kirman kaget Merinding dan ketakutan Kenapa? Apa yang terjadi? Karena dia mendengar suara yang gerdak Geruduk Suara yang beribut Berisik Di belakang Dengan rasa penasaran Dia mencoba untuk melihat ke belakang Tapi melalui kaca spion yang ada di dalam Dia tidak melihat apapun yang terjadi di sana Hanya suara itu tidak berhenti Suara itu terus gerudak-geruduk Ini yang disampaikan Mas Kirman kepada saya Akhirnya Dengan penuh penasaran Akhirnya Mas Kirman mencoba menoleh ke belakang Dan apa yang dia lihat Ini di luar nalar Apa yang dia lihat itu Itu sesuatu yang sangat aneh terjadi Karena Keranda jenazah tersebut Itu bergoyang-goyang Tidak Bergoyang-goyang dan tidak berhenti Padahal Kondisi jalan yang dilalui Itu bukan jalan yang jalan jelek Kondisinya jalannya bagus Jalan asfal Akhirnya Mas Kirman mencoba untuk terus berjalan Sambil berdoa Tetapi suara tersebut itu tidak berhenti Dan dia mencoba menoleh ke belakang lagi Memang keranda itu tidak berhenti Dan terus bergerak Ketakutan pasti Merinding Tapi apa yang dilakukan Mas Kirman Dia berdoa Membaca surah Al-Fatihah Itu berulang-ulang Dan akhirnya Beliau menyampaikan setelah dia Membaca surah tersebut Keranda tersebut Akhirnya tidak bergerak kembali Itu berhenti Ini yang dikisahkan beliau Kepada saya Sampai Akhirnya Dengan selamat dia sampai di rumah duka Mengerikan Sangat mengerikan Saya waktu mendengar cerita ini Saya pun Terpukau Saya terbawa oleh suasana Apa yang disampaikan Mas Kirman kepada saya Sangat mengerikan Sangat mencekam Dan Sobat MM Ternyata Obrolan kami Tidak sampai disitu Ternyata tentunya Banyak pengalaman-pengalaman Yang dialami oleh Mas Kirman Kejadian-kejadian aneh Selama beliau Melakukan tugasnya sebagai Supir jenazah Hanya dua Kejadian Yang saya tangkap Dan akan saya ceritakan kepada Sobat MM sekalian Yang pertama yang tadi Dimana keranda itu Tidak diam Dan terus bergerak Mengeluarkan suara yang Sangat ribut Di belakang mobil ambulansi Dan kebetulan beliau waktu itu sendiri Nah kejadian yang kedua Yang ingin saya sampaikan kembali Berdasarkan cerita Apa yang disampaikan oleh Mas Kirman Kepada saya Adalah ketika Itu terjadi di tahun 2016 Sama ketika beliau Mengantarkan jenazah ke rumah duka Ceritanya begini Ketika dia memasukkan jenazah Ke rumah duka Itu seperti biasa Karena Masih rame waktu itu Dari rumah sakit Dimasukkan Banyak orang waktu itu Dan akhirnya Jalan Dengan mobilnya Dan jaraknya sebenarnya Tidak terlalu jauh Jaraknya hanya sekitar 15 km Menurut beliau Dan Pada saat awal itu Ya tidak terjadi apa-apa pun Tidak terjadi hal-hal yang aneh Dan Mas Kirman Menyampaikan kepada saya Bahwa waktu itu pun Mas Kirman sendirian Dan itu kurang lebih Jam sih masih sore Sebenarnya Tapi sudah mau menjelang Gelap Sudah mau menjelang Maghrib Dia jalankan Kendaraan tersebut Mobil jenazah tersebut Nah Di tengah-tengah perjalanan Apa yang terjadi Ini yang dirasakan oleh Mas Kirman Dia mendengar ada suara Orang menangis di belakang Suara seorang perempuan Menangis di belakang Dengan penasaran Dan Penuh kecurigaan juga Mas Kirman tidak menoleh ke belakang Namun dia melihat Dari kaca spion Ada seorang perempuan Yang sedang menangis Terduduk di sebelah keranda Keranda jenazah Tetapi yang heran adalah Ketika Mas Kirman melihat ke belakang Itu tidak ada sosok tersebut Dia mulai kaget Mulai rasa takutnya Mulai muncul kembali Nah ini dia terus berdoa Sambil Tetap menjalankan kendaraannya Ketika pandangannya fokus ke depan Ke jalan Dia mendengar kembali Suara tangisan Dari perempuan tersebut Yang sedang duduk Di sebelah keranda jenazah Dengan jelas dia melihat Kaca spion ke belakang Itu nampak sekali Terduduk Cuma tidak terlihat wajah Katanya Masih penasaran itu Muncul kembali Hanya dia lihat lagi ke belakang Dan itu tidak ada Tapi ketika dia Lihat lagi ke kaca spion Itu ada Suara itu Jelas bersumber dari Belakang mobil Kembali apa yang dilakukan oleh Mas Kirman waktu itu Dia tetap Konsentrasi Dia tetap menjalankan Kendaraannya Sambil berdoa Apapun yang dia bacakan Apapun yang dia hafal Dia berdoa Singkat cerita Kendaraan tersebut Sampailah di rumah duka Mas Kirman tidak menceritakan Kepada siapapun Mengenai Hal yang dialaminya Ketika Dalam perjalanan Sampai di luar Sampai di rumah duka Akhirnya Pihak keluarga Berdatangan Dan kemudian Mengangkat jenazah tersebut Dari belakang mobil Jenazah Mas Kirman sambil berdoa Dalam hati Kemudian dia turun Kemudian dia membantu Mengangkat Keranda jenazah tersebut Yang paling heran dan menakutkan Apa yang dialami Yang dirasakan oleh Mas Kirman Adalah Ketika Beliau membantu Mengangkat Keranda jenazah tersebut Ke rumah duka Dia cukup kaget Dan dia cukup tersentak Ketika melihat Sebuah foto Seorang perempuan Yang ternyata Dia lihat Foto itulah Yang dia lihat Ada di mobil Di belakang Mobil jenazah Yang terus-terusan Sepanjang perjalanan Menangis Ternyata gadis tersebut Perempuan tersebut Adalah perempuan Yang justru ada di keranda Dan perempuan tersebut Yang sedang menangisi Jenazahnya Sobat MN Ini dua pengalaman Yang cukup mencekam Yang dialami oleh Saudara Sukirman Supir jenazah Yang selalu saya Bertemu dan mencoba Terus ngobrol dengan beliau Masih banyak ternyata Kisah-kisah lain Yang dialami oleh Mas Kirman Sebagai Supir jenazah Namun Tidak bisa saya ceritakan disini Dan saya akan sampaikan Di video-video Malam mencekam lainnya nanti Cukup mengerikan Tapi saudara Kirman ini Memang menguasai Memiliki Keyakinan yang tinggi Kepada Sang pecipta Sobat malam mencekam Apa hikmah yang kita bisa ambil Dari pengalaman Mas Kirman tersebut Menyukai cerita ini Menyukai cerita ini Jangan lupa untuk like Dan memberikan komentar Di kolom komentar Dan bantu kami Dengan men-share video ini Ke teman-teman Anda Serta Sobat MM Dukung channel kami Jangan lupa Untuk menekan Tombol subscribe Dan menyalakan loncengnya Oh iya Sobat MM Jika Anda pun memiliki Kisah Atau pengalaman pribadi Silahkan Anda untuk Menerimkan cerita Anda Melalui email Yang sudah kami sediakan Siapa tahu nanti Cerita Anda akan kami angkat Untuk menjadi sebuah sumber Cerita Di malam mencekam Atau Mungkin Anda nanti Yang akan saya undang Ke studio Untuk berbagi Kepada Sobat MM lainnya Terima kasih Sobat MM Sudah menonton Dan mendukung video ini Kita akan ketemu lagi Di cerita-cerita horror Dan mencekam lainnya Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yudi Pamit Terima kasih Salam malam Selamat menikmati